Pak Anies, izin satu hal lagi, kalau diizinkan boleh. Pak Anies, tadi banyak sekali berbicara dengan kota dengan perspektif yang saya kira sangat update. Ada satu hal yang saya kira menjadi concern kepedulian dari teman-teman wali kota dan juga mungkin rakyat Indonesia. Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara? Terima kasih. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilgada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu tentu merasakan, sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak? Jadi, saya melihat, bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain? Bagaimana dengan pangan murah? Betul tidak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok tidak pernah ditanyakan? Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya? Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya? Cukup sampai disitu jawaban saya.